Intro Bagi siap sambut MotoGP Indonesia 2022 Begini suasana terkini di depan sirkuit Mandalika Jelang MotoGP Indonesia atau MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 nanti Sirkuit Mandalika masih terus bersiap Tidak hanya untuk fasilitas yang ada di dalam sirkuit Mandalika Melainkan juga infrastruktur-infrastruktur pendukung sebelum MotoGP Indonesia bergulir Dari pantauan langsung tim Great Auto, pengerjaan di luar sirkuit sedang difokuskan pada tahap penyelesaian akses jalan utama di depan sirkuit Mandalika Jalan akses utama yang ketika tes pramusim MotoGP Mandalika pada Februari 2022 lalu masih dalam tahap pembangunan Kini sudah terlihat wujudnya Kalau tadinya jalan utama menuju sirkuit Mandalika hanya memiliki dua jalur Jalur yang sama kini sudah memiliki dua lajur untuk masing-masing arah Hal tersebut tentu akan membantu mencogah terjadinya penumpukan kendaraan dari dan ke sirkuit Mandalika selama akhir pekan MotoGP Indonesia nanti Fasilitas mendukung lain seperti lampu penerangan jalan juga terpantau sedang dipasang di sepanjang jalan akses utama tersebut Sehingga para penonton yang pulang dari sirkuit pada sore hari hingga malam hari bisa melintas dengan aman dan juga nyaman Tapi tidak hanya kenyamanan para pengguna kendaraan, kenyamanan untuk para penonton MotoGP Indonesia yang berjalan kaki juga turut diperhatikan Yaitu dengan pembangunan trotoar yang cukup lebar di sisi jalan yang menempel dengan pagar sirkuit Trotoarnya pun terlihat cukup lebar dan dilengkapi dengan guiding block atau jalur penunjuk jalan untuk tunan letra Meskipun manfaatnya belum akan terlalu dirasakan untuk balapan MotoGP Indonesia 2022 akhir pekan ini Trotoar tadi juga ditambah di pohon di sepanjang zona hijaunya Sehingga nantinya pepohonan rindang tersebut dapat melindungi para penjalan kaki dari sinar matahari lompok yang triknya cukup kejam Buat yang dayan foto-foto, kini sudah dibangun juga 4 spot yang memang didesain sebagai tempat berfoto di sepanjang trotoar tersebut Selain monumen sirkuit mandaleka yang sudah ada sejak World SPK Indonesia 2019 lalu Kini ada 3 monumen tambahan yang dibangun sebagai tempat untuk berfoto Salah satunya monumen dengan layout sirkuit mandaleka yang cukup besar Tentunya menarik melihat seperti apa hasil akhir dari seluruh pengerjaan yang sedang dilakukan di sirkuit mandaleka Apalagi Briandis Satria selaku Presiden Direktur MGPE menargetkan seluruh pengerjaan sudah rampung saat MotoGP Indonesia dihelat Tujuannya agar seluruh fasilitas dan juga infrastruktur baru tadi sudah dapat dinikmati oleh para penonton MotoGP Indonesia 2022 pada 18 hingga 20 Maret nanti Harus siap karena harapannya dengan membuat event ini makin menarik Tidak hanya untuk para tim melainkan juga para penonton bisa memperbesar multiplayer efek untuk lombok termasuk di mandaleka Ujar Andi kepada gridauto.com beberapa waktu lalu Karena contohnya saja kalau ada penonton atau tim yang membeli makanan atau souvenir di sini Mereka sudah berkontribusi terhadap ekonomi di area mandaleka dan turut membantu ekonomi masyarakat lokal Tutupnya, sirikuit pertamina mandaleka bakal menjadi saksi sejarah bakal dikelarinya lagi Ajang pelap MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun absen Sirikuit yang berada di lompok tengah Nusa Tenggara Barat ini dibangun dalam waktu yang relatif cukup singkat Bahkan pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan juga tribun VIP dilakukan dalam waktu yang juga sangat cepat Sehingga membuat para pakar asing terheran-heran Wajah heran ditunjukkan oleh Managing Director R3 LTD, Campbell Weddell Dan Director for the Center of Subject Alias to Build Environment Research Atau Saber Universitas Ulster, David Woodward Kalau sedang merinjau sirikuit pertamina mandaleka bersama Direktur Utama PTPP Atau Pembangunan Perumahan Novel Arsyad Seperti dilihat di akun Instagram resmi at ptpp underscore id Awalnya Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit mandaleka sudah disiapkan semuanya Mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum VIP Village Termasuk juga pembangunan fasilitas di Bukit 360 Sirkuit Mandaleka Menjawab pernyataan dari Novel Arsyad Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit mandaleka Yang awalnya menurut dia sangat mustahil diselesaikan dalam waktu singkat Saya katakan, saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai Tapi dua hari yang lalu kemudian, itu rasanya seperti wow, wow, wow Itu sangat mengesankan, sangat mengesankan Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam Ujar Campbell Melihat fasilitas Royal Box di Sirkuit Mandaleka Tempat Jokowi akan menonton balapan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Atai Jokowi menempati tempat khusus untuk menonton aksi markas dan kawan-kawan Dalam MotoJP Mandaleka pada Minggu 30 Maret 2022 Orang nomor satu di Indonesia ini bakal menempati Royal Box Sirkuit Mandaleka CEO MotoJP Mandaleka Priyandi Satria menyampaikan Royal Box tersebut nantinya kandisi keluarga Presiden Jokowi Yang dimulai dari Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Serta putra dan menantu di antaranya Kaisang Pangarep Kahyang Ayu dan Kibran Raka Buming Raka Presiden dan keluarga akan menikmati fasilitas istimewa selama nonton balapan Yang hadir kembali di Indonesia setelah 25 tahun absen ini Berdasarkan pantauan langsung Tribun Lombok.com pada Minggu 13 Maret 2022 Royal Box Sirkuit Mandaleka sudah rampung dibangun Tribun Royal Box ini didesain sangat berbeda dengan tribun penonton sirkuit Mandaleka lainnya Tribun ini didesain dengan wansa keindonesiaan di mana terdapat motif batik yang terdapat di dalam area tribun Selain itu, di luar tribun juga terdapat ucapan selamat datang dan dihias dengan motif batik bola Ujar Priyandi kepada Tribun Lombok.com Tribun untuk Presiden Jokowi ini terlihat sangat mencolok daripada tribun lainnya Sesuai dengan namanya, tribun ini memiliki fasilitas istimewa Mulai dari AC, lemari pendingin, kursi empuk, monitor, dan berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan Presiden Jokowi dan juga keluarga Terdapat dua Royal Box yang disediakan Presiden Jokowi Pertama untuk keluarga Presiden Jokowi Serta Royal Box kedua bagi tamu kehormatan seperti Presiden negara lain, duta besar, dan tamu penting Presiden lainnya Kembalinya MotoGP ke Indonesia untuk pertama kali sejak 1997 memang menjadi gelaran olahraga yang sangat masif di tanah air Mengingat jumlah penggemar balap motor yang sangat masif Kedatangan para rider yang akan berlagak di sirkuit Mandalika Lombok 18 hingga 20 Maret 2022 pun disambut dengan luar biasa Sebanyak 20 pebalap pun mewakili ajang Grand Prix untuk melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022 Yang kemudian dilanjutkan dengan para demotor menuju Hotel Kempenski di Bundaran HI Para pebalap tersebut adalah Mark Marquez, Paul Espargaro, John Beer, Alex Rins, Peko Bagnaya, Jack Miller, Edia Bastiarini, Fabio Diggian Antonio, Johan Sarko, George Martin, Alex Marquez, Tagaki Nakagami, Andrea Dovizioso, Darren Bindar, Luka Marini, Marco Basaji, Boi Ben Sneijder, Gabriel Rodrigo, Mario Aji, dan Veda Ega Pratama Terlewat aksi mereka, kalian bisa menyaksikannya lewat video yang dirilis oleh Dornasport lewat Twitter MotoGP berikut ini